Next, nomor 44, perhatikan rangkaian RLC berikut. Nah, diketahui di sini ada R sama dengan 60 ohm, XL sama dengan 80 ohm, XC sama dengan 160 ohm, dan V sama dengan 300 volt. Beda potensial antara titik A dan B, berarti yang ditanya itu adalah VR ya. Nah, jadi untuk mencari VR itu adalah I kali R. Nah, masalahnya kita belum punya nilai I ya. Kita cari menggunakan rumus, kita cari Z dulu. Z itu adalah R kuadrat ditambah XL kurang XC dikuadratkan, berarti 60 kuadrat ditambah 80 dikurang 160 dikuadratkan, berarti pilihnya 3600 ditambah, ini 80 dikuadratkan 64 ya, 6400. Ini jadinya 10 ribu, 10 ribu adalah 100 ohm, dapat Znya 100 ohm, berarti nyari I sama dengan V per Z. Nah, V per Z ya, V kita 300, Z kita 100, jadinya dapat 3 ampere, nah baru masukkan ke sini, berarti VR sama dengan 3 kali 60, sama dengan 180 volt. Sehingga jawabannya adalah yang D.